Oh keren kali Hai guys jumpa lagi dengan saya ini adalah custom ROM yang sebelumnya yakni VOS atau Vsmart ini sudah saya review sekarang kita akan ganti lagi ROM yang Corvus yang 7.0 kalian kalian itu sudah request untuk cara install seperti ini ya kalian masuk ke mode recovery untuk recovery yang saya pakai adalah orange box yang paling baru kalian bisa download di deskripsi nanti saya sertakan linknya Oke ini sudah masuk ke menu recovery nya untuk cara yang pertama itu kalian harus swipe ya seperti tutorial lainnya Dalvik caca sistem vendor data kalian checklist semua kemudian swipe to wipe Kalian tunggu aja hingga ini prosesnya selesai Dan kalian harus punya file-file yang akan kalian ganti Jadi untuk file-nya seperti FW Lavender kemudian ROM dan magis itu wajib ya kalau saya wajib dan seperti ini ya yang pertama itu jika kalian tidak punya memori eksternal seperti saya Kalian lakukan cara seperti ini Kalian install FW Lavender terlebih dahulu Seperti ini Nah jika sudah selesai kalian kembali Kemudian install ROM nya ROM disini Corvus 7.0 Saya pakai yang GApps Kalau kalian yang pakai non GApps berarti kalian harus membutuhkan GApps tambahan Nah seperti itu kalian tunggu aja hingga selesai Untuk proses ini cukup lama kalian tunggu aja mungkin sampai 2 menit Oke disini sudah selesai ya tulisan suksesful kemudian kalian wipe caca Swipe to wipe Nah jika sudah selesai kalian kembali Kembali kemudian kalian install magis Untuk magis disini saya sarankan pakai yang versi 20.3 Karena itu yang paling stabil Dan untuk modul-modul paling bisa itu berfungsi di 20.3 ya Nah seperti ini Jika sudah kalian kembali Nah jika sudah kalian ke menu Kemudian manage partition Kemudian format data Karena ROM awal saya itu adalah ROM GSI Ya harus kita format data biar partisinya kembali seperti semula Ketik yes Kalau partisi kalian dari FDA itu juga harus format data ya Karena ROM ini dari FDA yang harus beda partisi seperti itulah intinya Karena jika sudah wipe Nanti file-file kalian akan bersih seperti ini kosong Nah tinggal reboot ke sistem Nah kalian tunggu aja hingga selesai Biarin Sampai prosesnya selesai Gak usah takut Gak usah takut boot loop atau apapun Kalau gagal ya tinggal format data gitu aja Gak usah repot-repot Oke dan ini untuk boot animasinya Dari corpus 7.0 Untuk boot animasi disini Sama aja seperti versi sebelumnya ya Nah seperti ini Untuk menurut saya Untuk boot animasi disini cukup bagus Gak mosenin untuk boot animasinya Nanti kalau bosen kita ganti lagi Biar lebih mantap Nah ini ada logo nya corpus Mantap Burung gagak atau burung apa ini ya Nah ini kita setting dulu Nah disini sudah masuk ke homescreen Untuk homescreen disini Cukup simple Dari corpus Nanti kita login ya Dan kita lihat untuk aplikasinya Hampir Ya standart lah Untuk rekam layarnya disini Sudah tersedia Wow keren nih Sudah include Screen no ads Mantap bisa record sambil Open mic Dan kita coba untuk bagian fps Karena kemarin itu fps nya Agak error ya Bagian corpus ini ya Kita coba apakah sudah bisa Ini fps nya Sudah Rekam layar Kemudian Ini dulu aja Kita coba lihat fps nya Sudah bisa berfungsi dengan baik Mantap Untuk versi 7.0 ini ya Dan Setelah ini nanti akan saya Install beberapa aplikasi Ya seperti Untuk test performa Antutu benchmark Kemudian game Dan Aplikasi lainnya ya Dan disini Sudah saya tambahkan beberapa aplikasi Seperti Antutu benchmark Kemudian Ya aplikasi lainnya Tapi belum sepenuhnya Kita cek dulu Di bagian pengaturan ini ya Kita ketentang ponsel ini Kemudian versi android Di versi android Sudah android 10 Kemudian corpus versi Official Tingkat patch keamanan 5 Juli 2020 Untuk kernel disini Darkona Untuk kernel default nya Default corpus Darkona Nanti saya akan ubah Di kernel predator Untuk se linux nya Statusnya Enforcing Bisa di permissive Bisa di permissive juga Dan Uniknya lagi di room corpus itu Pasti ada Fitur kustomisasi Kalian bisa setting Untuk corpus part ini Bagian headphone Ini untuk efek headphone Airphone atau earphone Kemudian ada FPS info Kemudian ada Kalibrasi warna Kemudian SN linux nya Kalian bisa non aktif Atau aktifkan Untuk permissive Dan Enforcing nya Untuk notifikasi Disini Ada heads up Kemudian Charging animasi Ticker Dan AC lightning AC lightning Jika ada notif masuk Saat layar mati Nanti ada warna biru Atau Warna Kedap ketip Seperti itu Kemudian Untuk miskin Lennous Ini Untuk rounded corner Biar atur Ukuran Di status bar ini Kemudian Ada display Cut out Setting Ya Biar seperti ini Kalian gak usah Ganti settingan ini Karena ini Default nya Redmi Note 7 Untuk screenshot Bisa full Bisa kalian atur Sendiri Untuk screen off nya Ada CRT Untuk Dan scale Nah ini Yang penting Untuk room gaming Itu selalu ada Gaming mode Kalau gak ada Itu bukan room gaming Core full Ada room gaming nya Gaming mode Kalian bisa klipkan Dynamic mode Kemudian ringer ini Kalian bisa note Disub Kemudian Ini Kalian bisa Aktifkan Atau Disable kan Terserah kalian ya Ini biar Tidak ada Notif Saat Kalian bermain game Kalian bisa Tambahkan Aplikasi Apa saja Disini Yang kalian inginkan Kemudian Ini ada sensor Block Sensor block Dan Ya masih banyak lagi Agak Ada pocket detection Swipe to screenshot Double tap to sleep Ini untuk bagian Status bar ini Dan masih banyak lagi Nah ini Untuk lock screen Ini ada banyak ya Kalian bisa setting Ada battery option Ini bisa tambahkan Jam Dan masih banyak lagi Ini untuk Memunculkan Persentasenya Atau Disamping Seperti ini Lebih bagus Nah ini untuk Jam Yang saya tadi Bilang Kemudian Ini icon Nah untuk Icon ini Sudah ada Dual row Artinya Status bar nya Ini sudah ada Dua Nanti bisa Berjejer Atas dan bawah Seperti ini Kita coba Lihat Nah ini Seperti ini Kalau bisa Lihat Ini untuk Status bar nya Sudah ada Dua Mili Ini Bagusnya untuk Kita setting Di Substratum Itu Mantap sekali Nanti Hasilnya Kita gak perlu Nanti Gaming 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 Manja saya Nanti terganggu Dengan Status bar ini Dan Ada Traffic Indikator Ini untuk Memunculkan Kecepatan Wifi Ataupun Data internet Pencet kalian Nah Itu aja Untuk Power menu Ada Screenshot Nah Kalau kalian Ingin Memunculkan Header Seperti ini Ada di Quick Setting Sekali lagi Quick Setting Kemudian Kalian Geser Ke bawah Ini ada Tulisan Header Image Kalian Aktifkan Kemudian Pencet Yang ini Kalian Bisa Atur Sesuai Selera Kalian Seperti ini Nanti Hasilnya Kalau Tanya lagi Wah Tidak Tau Saya Saya Jelasin Seperti Apa Lagi Oh Ya Untuk Fitur Ini Pasti Sudah Bisa Semua Karena Ini Sudah Versi Yang Paling Baru Versi 7 Untuk Bug Nanti Saya Akan Taruh Di Deskripsi Nah Seperti Ini Kita Akan Ubah Dulu Di Kernel Kemudian Kita Coba Untuk Lihat Di Antutu Benchmark Dan Ini Saya Sudah Ganti Kernel Menjadi Predator Stormbreaker 7.9 Yang Sudah Stable Versi Kalian Ganti Kernel Itu Pakai Yang Old Cam Ini Yang Versi HMP Kalau Kalian Yang Pake Yang Versi EAS Kalian Harus Membutuhkan Modul Magis Perf Hal Nanti Kalian Install Dan Disini Saya Tanpa Modul Karena Saya Akan Coba Test Tanpa Modul Untuk Bermain Game Seperti Apa Di Room Ya Oke Jika Kalian Ingin Menanyakan Untuk Tes Skor Antutu Benchmark Di Room Ini Room Corvus 7.0 Ini Sudah Mantap Sekali Untuk Skor 179.000 Boss Keren Banget Ini Untuk Panas Disini Mentok Di 42 45 Derajat Celcius Saya Tes Ini Menggunakan Kernel Bawaannya Ya Ini Darkona Oke Oke Jika Semuanya Sudah Kita Cek Di Bagian Ini Kamera Kamera Dia Menggunakan Kamera Apa Ini Kamera Bawaannya Seperti Ini Untuk Info Versi Tidak Bisa Saya Belum Paham Untuk Kamera Ini Kalau Untuk Stabilisasi Ataupun Apa Itu Saya Gak Paham Gak Mengerti Aku Gak Tau Selanjutnya Nanti Saya Akan Tes Game PUBG Karena Kalau PUBG Itu Grafiknya Kaling Mantap Cocok Untuk Tes Room Atau Kernel Yang Bagus Bagus Nanti Hasilnya Seperti Apa Untuk Grafik Untuk Grafiknya Ini Semut Parah FPS 59 58 Semut Xtreme Bos Ayo 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 Semangat Yo Ayo Ayo Bisa Cuy Terus 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 Oh Oh ? Oh Oh Omai kita Oh iya Mikey bos persiapan untuk fpsnya kalian bisa lihat dulu 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 kepencet fpsnya 59157 wuh keren musuhnya disini kita menggok disini Ayo lari-lari-lari bos lu nggak ada senjata lu ya tu selamat menikmati oke mantap keren kali kesimpulan di room ini room corvus kali ini versi 7.0 adalah room yang paling mantap paling stabil yang pernah saya install sebelumnya untuk pemakaian saya ini seperti ini ya ini sudah 15 jam yang lalu masih tersisa 14 jam lagi untuk pemakaian saya seperti ini chrome, youtube, telegram ya untuk pemakaian biasa kalau untuk tanpa game ya seperti ini ini deep sleepnya sudah berjalan 1 jam ini saya telat untuk install FKM kernelnya ya cuma terbaca seperti ini sih nggak seluruhnya dari ini untuk kernel yang saya pakai adalah kernel predator jadi untuk masalah irit baterai itu tergantung kalian gimana untuk memakai HP ini disini saya tanpa modul apapun nanti di video selanjutnya saya akan buat settingan pakai modul dan langsung test game di corvus ini dan sekalian itu saya akan ubah di bagian tampilan ini pakai substratum nanti hasilnya masih pasti keren banget dah dan untuk bug ini nanti saya akan bahas di video berikutnya atau saya taruh di deskripsi ya karena ini sejauh saya pakai room corvus ini nggak ada kendala yang berat nggak ada yang apalah itu bugnya nggak terlalu nggak nemu maksud saya itu ini lancar banget untuk bagian multitasking ini nggak ada masalah apapun semuanya lancar jaya udah gitu aja sih untuk review kali ini kalau kalian suka dengan video review dari saya bayar pakai like like yang banyak biar saya semangat untuk buatin video berikutnya lagi ya mengenai corvus ini entah itu pasang substratum atau pasang modul biar lebih mantep di corvus ini karena corvus ini super lengkap ada beberapa device yang tersedia dan ya banyak peminatnya juga sekian dari saya sampai jumpa di video berikutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati